Kalo bukan karena Cole Palmer, Chelsea sudah berada di zona degradasi. Setelah memenangkan pertandingan yang dramatis melawan Manchester United tengah pekan lalu, masalah inkonsistensi kembali muncul bagi Chelsea saat mereka bertandang ke Bramall Lane. Thiago Silva dan Noni Madueke berhasil mencetak gol di kedua babak, tetapi gol penyama dari Oli McBurnie di masa tambahan waktu cukup untuk menyelamatkan satu poin bagi tuan rumah setelah gol Jaden Bogle di babak pertama. Meskipun tidak mencetak gol, Cole Palmer, yang mencetak hat-trick pada pertandingan melawan Manchester United, kembali tampil gemilang. Namun, pelatih Mauricio Pochettino merasa frustrasi melihat timnya gagal meraih kemenangan tandang, dan kritik juga datang dari Jamie Redknapp. Redknapp selaku mantan bintang Liverpool, mengkritik penampilan Chelsea musim ini dan menyebut Palmer, yang berusia 21 tahun, sebagai satu-satunya pemain yang membuat klub tersebut menjauh dari zona degradasi. Palmer telah menunjukkan penampilan yang luar biasa sejak kedatangannya di Stamford Bridge pada musim panas lalu, mencetak 19 gol di semua kompetisi dan mendapatkan panggilan pertamanya ke timnas Inggris. Dengan satu poin yang diperoleh melawan tim arahan Chris Wilder, Chelsea berhasil melompati Brighton ke posisi ke-9 dalam klasemen Premier League. Performa mereka dalam kompetisi piala kontras, dengan mereka melaju ke semifinal piala FA melawan Manchester City setelah sebelumnya dikalahkan oleh Liverpool di final Carabao Cup. Noni Madweke kecewa usai Chelsea gagal kalahkan Sheffield United. Chelsea meraih hasil yang kurang memuaskan pada lanjutan pertandingan pekan ke-32 Premier League ketika mereka bertandang ke markas Sheffield United di Bramall Lane. Meskipun berhasil unggul lebih dulu melalui gol Thiago Silva di menit ke-11, The Blues harus puas dengan hasil imbang 2-2. Sheffield United berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Jadon Bogle di menit ke-32 setelah gol awal Chelsea. Meski Noni Madweke berhasil mencetak gol kembali untuk tim tamu di menit ke-66, The Blues berhasil menyamakan kedudukan di masa tambahan babak kedua melalui gol Oliver McBurnie. Pasca pertandingan, Madweke menyatakan kekecewaannya terhadap hasil imbang tersebut dan meyakini bahwa Chelsea seharusnya bisa memenangkan pertandingan dan meraih 3 poin. Bagi saya, tidak begitu penting bahwa gol itu tidak berubah menjadi gol kemenangan, tetapi kelemahan kami musim ini adalah kesulitan memanfaatkan momentum. Meskipun kami meraih hasil luar biasa melawan Manchester United, kami harus bisa mempertahankannya, ujar Madweke kepada BBC Match of the Day. Hari ini, kami seharusnya meraih 3 poin, tetapi kami harus tetap maju. Datang ke sini selalu sulit, karena ketika tim ini datang ke kota, Anda merasa seperti berjuang untuk hidup Anda, dan Anda ingin menghindari kerugian. Pertandingan ini seharusnya menjadi milik kami sampai akhir, meskipun kami mencapai semifinal tanpa terkalahkan, ini adalah pertandingan yang seharusnya kami menangkan. Kami akan menekan untuk meraih tempat di Eropa dengan kemenangan hari ini. Kami harus tetap yakin bahwa kami mampu melakukannya. Kami harus melewati pertandingan-pertandingan seperti ini dan meraih 3 poin, ungkapnya. Pochettino klaim butuh waktu 5 tahun untuk benahi Chelsea Setelah pertandingan melawan Sheffield, Pochettino mengakui bahwa proyek Chelsea masih membutuhkan waktu 5 tahun, kami telah membahas banyak hal, ujar pelatih asal Argentina itu. Ini adalah tim baru dengan profil-profil di dalam squad yang sedang kami pelajari, kombinasinya kadang-kadang, itulah mengapa prosesnya selalu membutuhkan waktu. Ini bukanlah sesuatu yang instan. Ini adalah sebuah proyek, sebuah proses 3 atau 5 tahun untuk membangun sebuah tim. Meskipun kami mencapai semifinal piala FA, kami tidak memulai dengan posisi yang ideal. Ini adalah proses yang wajar, dan kami harus menerimanya, kami berupaya untuk mengatasi masalah seperti ini. Pochettino menyatakan keyakinannya bahwa hasil imbang melawan Sheffield adalah hasil yang adil, meskipun ia merasa sangat kecewa dan frustrasi. Sangat frustrasi karena kami kebobolan setelah mencetak gol di babak pertama, tambahnya. Kemudian kebobolan lagi di menit-menit terakhir, membuat kita merasa sangat kecewa dan frustrasi. Saya rasa hasil imbang adalah hasil yang adil, meskipun kami mengendalikan permainan dan memiliki penguasaan bola, kami tidak menciptakan peluang yang cukup. Kami tidak menunjukkan kekuatan untuk bertahan dengan solid. Ini situasi yang menyakitkan. Tim belum menunjukkan kemampuan untuk tetap solid dalam beberapa bulan terakhir. Kami mencetak gol tetapi kemudian kebobolan, dan itulah yang membuat kami dihukum. Mungkin tim ini belum cukup matang untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat setiap 3 hari sekali. Back Wolverhampton ini jadi pengganti Thiago Silva di Chelsea. Chelsea kabarnya akan menghadapi kekurangan di posisi back tengah mereka pada musim panas mendatang. Thiago Silva sebagai back senior tebelus, disebut-sebut akan kembali ke negaranya, berhasil. Situasi ini mendorong Chelsea untuk mulai mencari back tengah baru guna menguatkan lini pertahanan mereka. Kabar dari Heat mengindikasikan bahwa Chelsea kini mengarahkan perhatian mereka ke Midlands, dengan minat pada back Wolverhampton, Max Kilman. Kilman, pemain yang berusia 26 tahun, telah menunjukkan performa yang tangguh di lini pertahanan Wolves dan bahkan baru-baru ini mendapat panggilan ke tim nasional Inggris. Sebagai kapten timnya, Chelsea melihatnya sebagai calon pengganti yang potensial untuk Silva di squad mereka. Meskipun demikian, Chelsea dihadapkan pada tantangan besar. Kilman baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan Wolverhampton hingga 2028, sehingga klub tersebut memiliki posisi yang kuat dalam menahan tawaran dari Chelsea. Selain itu, tebelus juga harus siap menggelontorkan dana besar untuk merekrutnya. Chelsea juga harus bersaing dengan pesaing lain, seperti Manchester United dan Newcastle United, yang juga dilaporkan tertarik pada Kilman. Oleh karena itu, Chelsea perlu bertindak cepat dan efektif dalam upaya merekrut back tangguh ini pada musim panas mendatang. Enzo Fernandes ke Mason Mount, dasar pengecut Mason Mount, yang meninggalkan Chelsea pada musim panas lalu, terlibat dalam insiden dengan Enzo Fernandes di akhir pertandingan ketika ketegangan meningkat. Setelah aksi heroik Cole Palmer di menit-menit terakhir yang membalikan keadaan, keduanya saling bertukar kata setelah peluit akhir dibunyikan. Tangkapan kamera ESPN menunjukkan Fernandes meneriaki Mount sebelum berjalan pergi, dengan klaim bahwa gelandang Argentina tersebut memanggil Mount dengan sebutan chagon, yang berarti pengecut atau ayam dalam bahasa Spanyol. Tindakan Fernandes mengundang beragam respons dari para penggemar, tetapi banyak pendukung tebelus yang langsung memuji Mount karena telah menunjukkan hasratnya terhadap klub setelah kemenangan dramatis di Stamford Bridge. Seorang penggemar bahkan mengibarkan seragam Chelsea dengan nomor punggung 19 milik Mount di bagian belakang di atas kata Judas, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap cara sang pemain meninggalkan Stamford Bridge pada musim panas lalu. Meskipun Mount tampil solid selama 15 menit di lapangan dan mendapat ujian dari banyak penggemar setelah pertandingan, dia tidak mampu mencegah kekalahan mengejutkan melawan mantan klubnya dalam pertandingan keduanya setelah pulih dari cedera betis. Ini adalah penampilan ke-15 Mount musim ini, dengan cedera yang terus menimpa pemain berusia 25 tahun itu sejak kepindahannya ke Manchester United, yang membayar 55 juta pound sterling untuk memboyongnya ke Old Trafford pada musim panas lalu.